Untuk memahami soal ini kita akan ilustrasikan terlebih dahulu ya Sebuah benda bermasa 4 kg Berarti kan itu kan ada M nya 4 kg Tertak pada bidang data ini Kemudian ditarik dengan gaya 20 N Membentuk sudut 60 derajat Jadi itu ada F nya 20 N dengan sudut teta 60 derajat Jadi kalau digambarkan seperti ini dia F nya 20 N Ini ada sudut teta nya 60 derajat Jika benda bergerak dengan percepatan A nya akselerasinya 0,5 meter per sekund kuadrat Dimana percepatan gravitasi bumi G nya 10 Ini normal saja ya Maka nilai koefisien gesek kinetisnya berapa Mu k nya ini berapa Nah ini yang ditanya Berapa nilai dari mu k nya Nah kita akan Lihat dulu Nilai dari F sama F gesek nya itu seperti apa Gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gerak Karena dia ditarik ke kanan otomatis nanti A nya kan kesini A nya Nilai nya tadi 0,5 ya Meter per sekund kuadrat Kemudian ada gaya gesek nya pasti kesini F gesek nya Nah ini F gesek nya Kemudian F ini miring Kita akan menggunakan F yang mendatar pada sumbu X F X nya Sigma F Pada sumbu X itu sama dengan M kalikan A Yang searah dengan A itu plus Berarti yang F X ini plus ya Karena kan ini penyebab gerak Dan ini berlawan arah geraknya Ini negatif F gesek nya itu Selalu negatif kok dia F gesek Berarti ini plus F X Dikurangi dengan F gesek Sama dengan M kalikan A Ini saya belum masukkan ke angka-angka dulu ya Saya jabarkan dulu bersama rumusnya F X Itu dia berada di samping sudut 60 derajat Maka dia akan menggunakan Cos Jadi bersama dengan F dikalikan Cos 60 derajat Cos 60 itu setengah ya Ini saya ubah Berarti nanti F dikalikan Cos 60 derajat Dikurangi dengan F gesek Sama dengan M kalikan A Saya akan cari dulu Berapa gaya geseknya Oke Nanti baru kita bisa cari Mu k Ini berapa F nya 20 N Cos 60 tadi setengah ya Ini hapalan ya F geseknya tidak tahu berapa Masanya 4 Dikalikan Percepatannya tadi 0,5 ya Berarti kan ini 10 dikurangi dengan F gesek Itu nilainya sama dengan 2 Ini pindah ruas ya F gesek ini pindah ke kanan Yang 2 nya pindah ke kiri Ini saya tulis ulang lah 10 dikurangi dengan F gesek Sama dengan 2 Berarti nanti 10 kurangi 2 Sama dengan F gesek Pindah ruas ya Berarti F geseknya Sama dengan 8 N Belum selesai nih Saya gambarkan lagi Bendanya Ini gambarnya Agak besar ya Ini F Ini Teta Setiap benda itu Pasti memiliki gaya berat W nya Ini Ini kan yang gesek Ini sebenarnya disini Ada gambar W juga Cuma tidak saya gambarkan Kemudian ada normalnya Ke atas Kemudian yang disini Ada yang namanya F Y Ya Ini kan ada F X Ada F Y juga Nah Ini F X Ini F Y Normal Nah Rumus dari F gesek Itu adalah Mu Dikalikan normal Dalam hal ini Kita akan mencari Mu K Karena dia sudah bergerak Kalau dia diam itu Mu S Koopsin gesek statis Karena dia bergerak Berarti koopsin gesek Kinetis Kinetik Jadi ini Lihat pada sumbu Y Pada sumbu Y itu ada N Ada F Y Dan ada W Nah pada sumbu Y Itu sigma F Y nya sama dengan 0 Karena dia tidak bergerak Pada sumbu Y Jadi dia bergerak pada bidang data Horizontal Makanya yang Sigma F X nya itu sama dengan M kali A Tetapi pada sigma F Y itu sama dengan 0 Karena dia tidak bergerak Jadi dia Percepatannya itu 0 Nah lihat Yang searah dengan sumbu Y ke atas Atau Y positif Itu nilainya positif ya Kan dengan konekatesius Gini kan Ini kan Ini Nah ini Yang ke atas itu plus Saya selalu asumsi Seperti itu Kemudian Kalau mau cepatnya Jumlah yang ke atas Sama dengan jumlah yang ke bawah Berarti nanti ini N ditambahkan F Y Sama dengan W Ingat Jumlah yang ke atas Sama dengan jumlah yang ke bawah Oke Selanjutnya Bagaimana cara mencari F Y Karena F Y ini berada di depan sudut Berarti dia pakai Rumus Sin Berarti sama dengan F dikalikan Sin 60 derajat Karena kan tetanya tadi 60 derajat ya Nah Ini baru kita bisa ganti N ditambah F dikalikan Sin 60 derajat Sama dengan W W itu adalah M kalikan G M kalikan G Sin 60 itu Setengah akar 3 Kalau kalian mau Ubah ke Angka N Ditambah Berapa tadi F nya 40 ke 20 20 ya 20 dikalikan Setengah Akar 3 Sama dengan M nya tadi 2 atau 4 4 4 dikalikan 10 Berarti ini 40 ya Saya pindahkan ini N N ditambah 10 akar 3 Sama dengan 40 Ya Ini kan Perkaliannya ya kan 40 Nah Akar 3 Itu 1,73 Saya anggap 1,73 10 dikali 1,73 Sama dengan 40 Berarti N nya ditambah 17,3 Sama dengan 40 Maka N sama dengan 40 Dikurangi 17,3 Maka Lapatlah Nilai N nya 22,7 Nah Baru kita Masukkan ke FGSEC Sama dengan Mu Kalikan N FGSEC nya Tadi dapatnya Berapa sih 8 Ini ya 8 FGSEC nya 8 sama dengan Mu Kalikan 22,7 Maka Mu sama dengan 8 Dibagi 22,7 Nilai dari Mu itu Selalu lebih kecil Daripada Apa nih Mu Mu Lebih kecil Pada 1 Dia tidak mungkin Lebih besar Pada 1 8 Bagi 22,7 0,35 Nah Yang mendekati Sajalah Aduh 0,3 Atau 0,4 Ini agak Rancu 0,3 Atau 0,4 Jawabannya 0,35 Ini berada Di tengah Tengah 0,35 Emang agak Ribet nih Karena angkanya Ini yang bikin ribet Oke Seperti itu Pembahasan soalnya Semoga Mudah dipahami Dan Dimengerti Tentunya Ini Saya memang Minta maaf Karena Saya tidak bisa Menyimpulkan Mana jawabannya Yang paling tepat Karena dia tepat Berada di tengah Cuman kalau kita Tinjau dari Nilai-nilai Karena kita kan Pakai pembulatan Yang mana tadi Yang ini kan Kita pakai pembulatan Sebenarnya kan Ini nih 1,73 7,3,2,0,5,0,8 Panjang Sekali Jadi Dia Nilainya itu Nanti Makin tambah Besar Berarti Nanti Pembagian Pengurangannya Ini Berarti Dia nanti Makin tambah Kecil Jadi Karena dia Umumnya Dibulatkan Ke atas Ke angka Genap Berarti Lebih tepatnya Yang ini 0,4 Walaupun sebenarnya 0,35 Tepatnya itu Jadi Dibulatkan Ke angka Genap Ke atas Oke Sekian Pembahasan Soalnya Semoga Mereka Dipahami Dan mengerti Yang bikin Hati-hati Itu Ini N N N N Dipengaruhi Dengan F Y Bukan Hanya Sama Dengan W N Ditambah F Y Bukan N Sama Dengan W Ini Salah Karena Disini Ada Gaya Miringnya Berarti Ada Sumbuh Komponen F Y Kecuali Kalau Bidangnya F Datar Lurus Oke Itu Tips Dari Saya Kadang Banyak Yang Menganggap N Itu Pasti Sama Dengan W Itu Keliru Lihat Dulu Gambar Komponen Gayanya Sekian Pembahasan Soalnya Semoga Bukan Subscribe Like Dan Share Semoga Teman Temannya Bisa Paham Dan Mengerti Dan Channel Ini Terima Kasih Atas Perhatian Dadah